Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan IDX First Session Closing. Presiden Joko Widodo telah menandatangani instruksi Presiden No. 5 Tahun 2020 tentang penataan ekosistem logistik nasional pada 16 Juni 2020 lalu. Dan melalui impresi ini, pemirsa Presiden berharap jajaran, pemerintah, pusat, dan juga daerah untuk melakukan penataan ekosistem logistik sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dalam rangka meningkatkan kinerja logistik nasional dan memperbaiki iklim investasi serta meningkatkan daya saing perekonomian nasional, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2020 tentang penataan ekosistem logistik nasional pada tanggal 16 Juni 2020 lalu. Impresi ini memerintahkan jajaran pemerintahan pusat serta gubernur untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk melaksanakan penataan ekosistem logistik nasional. Terkait terbitnya Impres tersebut, Indonesian National Ship Owner Association atau INSA menilai penataan ekosistem logistik melalui instruksi Presiden dapat mengoptimalkan kinerja tol laut untuk aspek logistik dari dan ke arah timur Indonesia. Ketua Umum DPP INSA, Karmeli Tahartoto dalam keterangannya menilai selama ini pihaknya terus bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dalam menjamin kelancaran distribusi logistik melalui angkatan laut. Menurutnya dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2020 tentang penataan ekosistem logistik nasional yang belum lama ini diterbitkan diharapkan akan mempercepat optimalisasi kinerja tol laut. Pasalnya, Impres tersebut bertujuan untuk meningkatkan sinergitas seluruh instansi dalam meningkatkan kinerja logistik nasional, serta memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Karmelita menambahkan, program tol laut yang sudah berjalan baik ini harus diiringi dengan munculnya industri di wilayah timur, sehingga mendorong adanya pertumbuhan muatan balik kapal. Dengan demikian, daya saing logistik Indonesia akan semakin membaik. Berbagai sumber IDX Channel